Kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat beragama yang dimana sebagai bukti dari kasih Tuhan bagi seluruh umat manusia dimaknai dengan sukacita melalui pembagian bantuan sembako kepada enam pantiasuan dan pesantren. Enam pantiasuan dan pesantren tersebut berwilaih di kota Jaipura, Kabupaten Sentani, hingga Kabupaten Kerom. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memujudkan hidup rukun dalam kemajemukan bermasyarakat di tanah Papua. Selaku pimpinan pesantren, beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia pasca Full Gospel Regional Papua atas bantuan yang telah diberikan. Kami dari Pondok Pesantrenya Bunyaya ini sangat antara umat beragama di kota Jaipura, Khususnya ini sangat mendukung antara sesama umat beragama, sangat mendukung untuk senantiasa menjalin kerukunan. Jadi antara kita umat muslim dan non-muslim dengan kablu minan nas ini kita jaga semuanya. Dan kerukunan kita antara sesama manusia, sesama umat beragama, mudah-mudahan dengan salah satu cara silaturahmi berkunjung kepada misal yang non-muslim kepada kami, yang muslim, yang muslim kepada non-muslim, insya Allah akan senantiasa merekatkan hubungan kita, silaturahmi kita, antara salah satunya kepada umat beragama yang ada di kota Jaipura ini. Beliau berharap agar kiranya silaturahmi antar umat beragama di kota Jaipura, bahkan di tanah Papua, dapat terus terjalin dan dipertahankan. Dari kota Jaipura, Papua, Armit Wali JTV mengabarkan.